Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mita Ratu. Ada beberapa hal yang mau saya cover sehubungan dengan presentation saya atau Zoom meeting kita kemarin hari Jumat. Terima kasih sudah yang hadir. Sudah saya upload juga ke YouTube. Ada satu hal yang mau saya cover lebih detail dan lebih rinci adalah bagaimana caranya menghitung cost of living. Kemudian berapa income yang diterima oleh student yang bekerja di Kanada selama kuliah dan bagaimana caranya agar Anda bisa menghemat sehingga biaya hidup Anda itu bisa lebih rendah dan Anda bisa punya tabungan selama sekolah di Kanada. Saya sudah bikinkan Excel spreadsheet-nya, jadi Anda bisa melihat angka-angka tersebut dan ini bisa menjadi gambaran untuk Anda yang mau sekolah di Kanada atau yang mau datang ke Kanada sebagai worker, sebagai student, sebagai professional, sebagai calon permanent residence. This is basic guidance for me yang sudah tinggal di Kanada selama hampir 11 tahun dan ini perhitungan yang menurut saya sangat basic, sederhana, dan simple dan tidak merupakan acuan buat siapapun, tapi diri saya melakukan ini karena memang ini sudah artinya menjadi pengalaman semenjak tinggal di Kanada dan ini juga saya berikan kepada student yang mau datang dan biasanya mereka juga mengerti dan akhirnya mereka melakukan hal yang sama, terutama untuk proses bagaimana cara menghematnya. Oke, kita mulai, saya share screen-nya. Oke, intinya kan yang Anda harus tahu bahwa upah minimumnya itu berapa? Banyak yang tanya ke saya. Upah minimum di BC Provinsi di mana saya tinggal, British Columbia, adalah per Juni 2020 adalah 14,60 dolar. 14,60 dolar, ini per hour, ya guys, per jam. Oke, referensinya dari mana? Just in case, somebody asked. Oke, referensinya dari sini. Oke, ini lihat, ini semua adalah dari pemerintah Kanada secara keseluruhan, ya. Dan ini adalah the current minimum wage atau the current upah minimum across Kanada, jadi seluruh Kanada. Anda bisa lihat di sini per province, 1, Alberta, 15 dolar per jam efektif Oktober 1, 2018. Oke, kemudian British Columbia, segini, per Juni 2020, ini saya besarin aja, biar kelihatan. Oke, ya. Kemudian nanti akan naik lagi, tahun 2021, 15 dolar 20. Tapi sampai hari ini tentunya kita menggunakan rate yang ini. Artinya employer kalau mau kasih gaji ke Anda, ya. Yang kedua, Manitoba misalnya, dia lebih rendah. Juga sebagai gambaran bahwa kalau misalnya upah minimumnya lebih rendah, ya, cost of livingnya juga lebih rendah. Karena selalu cara government melakukan perhitungan upah minimum itu juga related atau relevan dengan cost of livingnya. Ya, jadi artinya gini, kalau misalnya Anda bekerja di Manitoba, ya, berarti menggunakan upah minimum ini, ya, maka cost of living Anda juga related dengan upah minimum tersebut. Jadi, nggak mungkin cost of livingnya itu menggunakan, jadi tinggi gara-gara misalnya menggunakan ukurannya British Columbia, ya. Nah, New Brunswick juga cukup rendah, ini upah minimumnya rendah atau tidaknya, ya, tergantung dari si provinsi itu, ya. Saya nggak bisa bilang ini rendah, ya, karena mungkin cost of livingnya rendah. Di sini upah minimumnya tinggi, karena memang British Columbia cost of livingnya tinggi. Makanya saya bilang sama student, kalau kamu mau cari sekolah yang cost of livingnya rendah, maka kamu lihat ini provinsenya yang upah minimumnya rendah. Berarti dia cost of livingnya juga cukup rendah. Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, at least ini lebih rendah daripada British Columbia. Northwest Territories, Nova Scotia, ini semua Atlantic province, ya. Nunavut ini tinggi, ya, oke. Ontario juga cukup tinggi upah minimumnya, 14,25, walaupun British Columbia tetap lebih tinggi. Prince Edward, Quebec, Saskatchewan cukup rendah, jadi cost of livingnya juga lumayan cukup rendah, Yukon, ya. Jadi yang tertinggi sekarang ini adalah di Alberta, 15 dolar. Ini adalah potokannya kalau Anda mau mencari informasi mengenai upah minimum, dan itu sudah ada semua di Google site saya. Nanti saya kasih tahu Google sitenya yang mana, ya. Oke, kembali lagi ke perhitungan cost of living. Ini saya sudah masukkan beberapa, apa yang harus Anda perhitungkan dalam menghitung cost of living, ya. Rent. Untuk rent kamar dalam sebuah apartment, ini shared room. Artinya shared room, sorry, ini private room. Tapi artinya Anda shared kitchen, artinya kitchennya bareng sama student yang lainnya, shared kitchen, ya. Oke, kemudian tadi apa, food. Ini kalau kita untuk, ini per bulan, ya. Saya tulisnya expensesnya per bulan. Sorry, ada tulisannya nggak? Ini monthly. Ya, monthly. Oke, kemudian utilities ini heat. Kalau kita sebutnya misalnya by listrik, misalnya 40. Clothingnya, misalnya mau beli-beli baju, saya taruh sekitar 100. Transportationnya 131. Nah, ini adalah bus pass. Bus pass itu, nah ini saya tunjukin supaya teman-teman semua tahu. Sebentar, saya stop sharing. Oke. Ini bus pass. Compass card untuk yang adult, ini untuk yang anak-anak, namanya concession. Ini kita gunakan untuk kalau kita pergi menggunakan public transportation. Nah, bus pass ini digunakan untuk naik bus, naik train, naik sea bus. Sea bus itu semacam ferry kecil-kecilan, gitu, yang bisa kita transfer. Sorry, kita misalnya mau dari Vancouver ke Victoria. Nah, itu kita harus naik ferry. Kita bisa menggunakan bus pass ini, ya. Untuk yang adult, untuk yang anak-anak pakai yang ini. Ini untuk British Columbia, ya. Jadi, untuk yang tinggal di Ontario, misalnya student tinggal di Ontario, agak berbeda. Nah, kemudian bayar lagi internet, 150. Bayar cell phone. Cell phone itu artinya kan Anda kalau punya cell phone, artinya ini HP, ya. Cellure. Nah, itu kan harus bayar data. Kalau kita disebutnya Jakarta, bayar kuota. Nah, itu bayarnya itu per bulan ada yang 75, ada yang 100. Saya masukin aja yang rata-rata 75. Tergantung dari provider-nya masing-masing. Kalau di Indonesia itu misalnya Telkomsel, Excelkom, Indosat. Di sini macam-macam juga ada Bell, ada Freedom, Rogers, ada Kudo. Tergantung. Pilih. Kalau menurut saya sih, nanti saya kasih tips-nya. Sorry, saya kasih tips-nya. Gimana caranya supaya jangan ambil yang mahal-mahal. Health insurance ini perlu, guys, dan jangan sampai enggak punya asuransi. Kalau Anda enggak punya asuransi, tiba-tiba sakit dan harus ke dokter, bayarannya mahal banget. Apalagi kalau sampai harus masuk rumah sakit, mahal. So, you need to check. I mean, you need to have health insurance. Check with your school. Semua sekolah punya data untuk, bahkan yang masuk public school itu is a must, harus. Oke, ini benar-benar untuk jaga-jaga untuk diri Anda sendiri. For your own good. Jadi, jangan digunakan. Ini sebenarnya bukan expense kalau menurut saya malahan. Ini sebenarnya investment. Oke, next-nya adalah misi linies. Kalau Anda mau jalan-jalan, pengen nonton, kira-kira ini 100. Oke, sekarang tips-nya gimana? Untuk menghemat. Karena kalau Anda lihat, ini expenses-nya lebih besar daripada Anda yang misalnya sudah bisa kerja, income-nya cuma Rp1.168. Nih, saya color biar kelihatan. Oops, sorry. Oke, kalau Rp1.168, kemudian expenses-nya itu Rp1.506, ya kan? Berarti kan Anda nombok nih, ya kan? Oh, sorry. Kita balik. Oke, ini Rp1.168, gajinya dikurang Rp1.506. Oke, berarti Anda nombok atau... Bu, kurang dong, Bu, saya. Jadi, ini untuk teman-teman yang mau ke sini atau student yang mau ke sini. Dan Anda tuh pengen tanya, gimana caranya ya, Bu, kalau saya itu kerja dan mudah-mudahan bisa menutupi cost of living saya? Walaupun Anda datang ke sini tetap harus memiliki proof of fun yang disyaratkan oleh pemerintah Kanada dan immigration, remember, immigration tidak suka kalau Anda menggunakan kata-kata, oh, saya kan bisa kerja menutupi cost of living saya. No. You need to have a proof of fun untuk menjamin kehidupan Anda di Kanada. Tidak boleh ada pemikiran bahwa, oh, saya bisa kerja dan kemudian bisa membiayai hidup saya. Ya, enggak. Karena bekerja itu adalah sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Kanada. Tapi mereka enggak mau Anda datang tanpa tabungan. Karena itu akhirnya menyengsarakan Anda, nanti menyengsarakan si pemerintah malah jadi chaos, kan, kalau semua orang berpikir seperti itu. Jadi, seperti saya dulu misalnya, saya datang sebagai international student dulu waktu saya sekolah di Amerika. Saya bawa tabungan, disyaratkan oleh pemerintah Amerika, sorry, 25 ribu US dollar. Ya, saya bawa. Ya, sampai sekolah di Amerika, ya saya kerja lagi. Dapat lagi gaji. Karena saya masih punya tabungan, ya gajinya mungkin, ya saya tabung lagi. Jadi, ini sebenarnya panduan. Kalau Anda mau bekerja dan saya ingin menunjukkan perhitungannya, cost of living-nya segini, dan kalau kerja, dapat gajinya segini. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya berikutnya adalah, biasanya student tanya, Bu, gimana caranya bisa menghemat, sehingga saya bisa nabung dari gaji saya selama saya bekerja di Kanada, karena saya pengen misalnya nanti mau sekolah lagi mengambil master atau gimana. Nah, sekarang saya kasih tahu tipsnya. Pertama, kalau Anda nanti datang bisa cari rent yang bisa lebih murah, lebih bagus, misalnya satu apartemen besar dengan tiga rumah, misalnya dia Rp1.500 untuk the whole house. Maka, kalau Anda cuma ngeran satu kamar, kan berarti cuma Rp500, ya. Kita ganti, ya, misalnya Rp500. Oke, nah, katakanlah sekarang juga Anda share dengan teman-teman nih, student, sesama student. Ada tiga roommates. Nah, terus kalian bisa kompromi, gimana caranya ya kita kalau untuk makanan mungkin kita bisa share. Ataupun misalnya total food yang Anda semua pengen beli Rp300. Berarti kalau ada tiga student, Anda bisa hemat, bisa mungkin share Rp100. Jadi, masing-masing ngumpulin Rp100, 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 Rp300. Nah, itu Anda bisa beli ayam, daging, bla, 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 bla. Ini cuma ide. Nah, kalaupun Anda nggak mau, ya, cara mengurangi food cost, menurut saya adalah masak. Masak. Nih, saya tulis. Masak. Jangan sering makan di restoran. Karena makan di restoran itu mahal terutama untuk anak-anak yang baru datang, yang benar-benar nggak ngerti gimana caranya menghemat. Salah satunya, menurut saya, ya, masak. Nah, kecuali kalau memang dibiayai oleh orang tua, dan memang orang tua udah benar-benar udah menyediakan dana, wah, dan Anda bisa makan kapanpun, di restoran ke di mana, itu terserah. Tapi kan kita bicara mengenai yang hidup sederhana, menghemat caranya gimana. Walau saya pun sebagai Dolly International Student, saya selalu masak, jarang banget makan di restoran. Ya, kalaupun mau, ya, sekali sebulan lah. Oke lah, nggak apa-apa ya, ngetreat yourself. Jadi, misalnya ini diturunin. Jadi, 100 atau 150 deh, satu bulan. Kemudian, utilities. Nah, ini Anda juga bisa hemat sebenarnya. Biasanya, bayar listrik per bulan itu, dalam sebuah rumah tangga itu, 40 dolar. Nah, misalnya, ini Anda bisa bagi bertiga, jadi ini juga bisa menghemat. Katakanlah, ini untuk bayar listrik. Makanya, pemakaiannya harus dihitung juga, ya. Kalau misalnya, landlordnya bilang, oke, you guys, bayar listrik sendiri, karena kalian dikasih meteran sendiri. Nah, listrik itu yang mahal adalah kalau lagi winter, seperti sekarang, karena pasang heater, pemanas. Tapi karena apartemen saya itu adalah, pada saat saya membayar apartemen itu, ada management fee-nya sudah termasuk heat, ya, jadi saya nggak bayar lagi heat atau pemanas, ya. Maksudnya, kayak sekarang di ruangan saya ini pakai pemanas, karena udaranya kan udah mulai dingin. Tapi intinya, bayar listrik, bayar segala macam, kita masukin 40 dolar, deh ya. Itu udah minimum banget. Dah. Clothing. Apakah Anda harus beli baju tiap bulan? Bisa nggak diminimis? Baju yang ada dari Indonesia dipakai yang bagus-bagus, maksudnya jacket segala macam dari Indonesia dipakai dulu, sampai Anda settle banget. Dan kalau perlu beli baju, ya beli satu atau dua. Jadi, katakanlah kita kurangin untuk uang baju kira-kira 50, deh. Misal. Atau 75. Nah, ini caranya, ini yang paling bisa untuk menghemat. Kalau Anda, saya kasih tahu caranya begini. Kalau Anda, ini ada panduannya dari pemerintah, terutama untuk pemerintah yang ada di Provinsi British Columbia. Ini namanya ada Fair Zone Map. Kita ini pakai zone. Sama juga seperti di Jakarta sebenarnya. Zone yang di Kebayoran, di Bekasi, di mana-mana, itu beda-bedakan zonenya. Di Kanada juga sama. Untuk kita yang di Vancouver, misalnya Anda sekolah di Vancouver, maka ini satu zone. Maka ini bisa menghemat, kalau misalnya Anda beli bus pass, ini tadi, nih. Kalau misalnya satu zone itu lebih murah, dia itu 98. Jadi bukan 31. Bukan 131. Tapi gimana caranya? Ya Anda itu, misalnya sekolahnya di Vancouver, usahakan ya cari tempat tinggal di Vancouver. Tapi share, karena Vancouver ini kan kota yang mahal. Tapi kalau Anda mau tinggal misalnya di New Westminster, dulu saya pernah tinggal di New Westminster, berarti Anda kena dua zone. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau di New Westminster, kita balik lagi ke sini. Anda kena dua zone, transportation-nya 131. Tapi karena New Westminster itu daerahnya murah, mungkin Anda bisa dapat rent yang lebih murah. Misalnya cuma 400. Nah, jadi Anda 400 di sini. Ya, gitu caranya. Nah, paling gampang adalah ya itu tadi, you play around with the zone. Jadi kalau memang pengen tinggal di Vancouver, student saya, ya nggak apa-apa. Mereka usaha cari kamar yang nggak begitu mahal, kalaupun nggak dapat, tapi mereka bayar tadi kopas kartnya cuma satu zone. Kalau memang mau tinggal di daerah Bernebi atau New Westminster, maka Anda kena dua zone, tetapi mungkin cost of rent-nya itu lebih murah. Oke, sekarang internet. Internet, kan itu satu rumah pakai internet, pakai cable ya. Nah, itu bisa share juga sama teman-teman. Kalau misalnya internetnya misalnya 150, dan ada tiga orang ya share, berarti kan bisa dibagi tiga. Jadi satu orang misalnya 50. Oke, lumayan kan bisa menghemat. Dan kadang-kadang juga landlordnya udah ngebayarin sendiri. Jadi maksudnya landlordnya gini, misalnya kamu bayarin 400, sudah termasuk internet, itu alhamdulillah. Berarti malahan ininya bisa nol. Tapi katakanlah kita harus bayar sendiri internet. Yaudah kita bayar internet, misalnya tadi berapa? 50 misalnya gitu ya. Oke. Cellphone, ini artinya bayar kuota, sama seperti di Jakarta tadi kan. Nah, cari yang murah, yang menurut saya yang Anda perlunya apa sih untuk cell phone, untuk Instagram, untuk WhatsApp, untuk cek data. Beli aja kuotanya, datanya itu yang nggak begitu mahal. Misalnya cuma 1 giga. Nah, itu kemudian Anda nggak usah banyak-banyak, sering-sering nge-Whatsapp teman-teman, semuanya dari luar. Mostly di Kanada sih, kalau di sekolah ada Wi-Fi. Di mall juga ada Wi-Fi. Kemudian di, nah, kalaupun Anda mau menghemat, ya pulang ke rumah, main Instagram, segala macam, ya di rumah aja. Jadi data Anda tuh sedikit, kuotanya sedikit. Tapi Anda bisa menghemat uang bulanannya. Jadi contohnya misalnya menghematnya apa? 50 nih. Lumayan kan? Kita menghemat 50. Nah, kemudian health insurance, jangan dikurang-kurangin, karena ini ber... Sorry, karena ini penting. Misalnya ini artinya, ini uang jalan-jalan, pengen nonton apa ini, apa nonton movie, segala macam, bla 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 bla. Mungkin 100 ini kemahalan, tapi ini kan jarang kepake. Jadi ini cuma kayak tabungan, cuma jaga-jaga. Nah, sekarang lihat. Anda sudah berkurang nih, close of living-nya, menjadi 1.056. Ada nggak tabungan? Kita hitung lagi sekarang. Ya kan? tabungannya. Anda... Apa? Gajinya 1.168, kalau kerja 20 jam, kemudian Anda punya ekspensinya 1.56. Ya. Nah, lumayan kan? Ada tabungan, 112. Nah, sekarang gimana lagi, Bu? Bisa saya meningkatkan tabungan saya? Nah, kalau Anda kerja pada masa semester, artinya regular semester, itu kan nggak boleh lebih dari 20 jam seminggunya. Perhitungan gaji ini kan adalah 20 jam Anda kerja seminggu. Ini saya hitung gaji bulanannya. Tetapi, kalau misalnya masa liburan seperti Natal, sebentar lagi kan kita mau masuk Natal, karena sekarang sudah Oktober akhir ya. Nah, kemudian kita sekarang mau masuk Natal, misalnya sudah mulai banyak hiring untuk holiday season. Nah, Anda jauh-jauh hari ini sudah ngomong nih sama employer Anda tempat bekerja, misalnya di restoran atau di mobilen. Saya Natal, itu liburan Natal, itu biasanya 17 Desember sampai tahun baru. Jadi, Anda ada dua minggu libur. Bilang sama employernya, saya dibolehkan nih bekerja lebih dari 20 jam, berarti saya mau kerja sekitar 40 jam. Maka Anda bisa menghasilkan 2.336. Kalau 40, tapi hanya dua minggu memang. Tapi kan enggak apa-apa. Bisa untuk tambah tabungan kan. Jadi, contoh misalnya, gaji Anda nih selama Anda bekerja, selama dua minggu ya full time, 40 jam. 2.336, dikurangin, tadi expense-nya 1.056. Lihat, tabungannya, sorry. Oke, berapa Anda bisa? Nah, kan lumayan bisa nabung segini selama dua minggu kerja. Oke? Nah, maksud saya begitu. Ini tips-nya dari saya. Nanti setelah Anda itu kembali ke regular semester, ya kerja lagi 20 jam. Tapi ada libur lagi, kerja lagi 40 jam. Nah, ada lagi nih kejadian. Bu, ternyata employer saya enggak ngebolehin saya kerja 40 jam. Then you find a second job. Misalnya apa? Anda kerja di restoran. Kemudian si employernya enggak mau nambahin, enggak mau ngasih hours, enggak mau. Dia bilang, aduh enggak bisa. Kamu tetap kerja 20 jam saja. Enggak bisa 40 jam. Ya, ibu gimana? Saya mau nambah waktu. Nah, kamu cari second job. Sekarang ini, karena gara-gara COVID, semua orang beli apa-apa online. Maka sekarang, industri yang paling sibuk adalah industri supply chain. Seperti Amazon, FedEx, IKEA. Semua yang berhubungan dengan online deh. Itu selalu butuh orang. Nah, kamu kerja. Ngelamar jauh-jauh hari. Kembali lagi. Saya kasih tahu kan waktu itu. Masuk nih kamu ke Indeed. Cari lagi kerjaan di situ, second job. Remember, you have to do it before liburan mulai. Karena kamu harus ini kan, misalnya kamu ketik aja. Misalnya mau kerja sebagai warehouse worker disebutnya. Terus kamu coba cek di Vancouver. Nah, kerja di sebagai warehouse ini. Nah, ini untuk 20 jam sampai 35 jam per minggu. Dibayarnya 17 dolar lebih banyak daripada minimum wage. Malahan kan dibayarnya segini. Jadi, kamu bisa cepat-cepat cari second job. Kemudian kamu bilang sama mereka, saya bisa kerja selama 2 minggu full time. 40 jam atau 20 jam. Ya, karena kamu kan libur kan. Tidak ada kegiatan juga. Tidak usah main-main dulu deh. Kerja. Jadi, bisa nabung. Oke, ini seperti warehouse. Diamond's Eye System. Nah, ini per year. Tapi ini biasanya nyari yang full time. Biasanya gitu ya. Jadi, banyak sekali company yang buka. Dan banyak sekali company yang hiring student kalau lagi musim holiday season. Oke. Itu tips dari saya. Jadi, cara itu meningkatkan tabungan selama kamu sekolah di Kanada. Pada saat kamu selesai masa akademik dan kamu memasuki masa magang, makanya saya selalu sarankan kepada student saya untuk ngambil program 2 tahun yang misalnya tahun pertama masa akademik di mana kamu bisa bekerja 20 jam per minggu, tetapi masa magang, kamu bisa kerja 40 jam per minggu selama masa magang itu setahun. So, you can save lots of money karena kamu kerja 40 jam. Ini pun saya menggunakan perhitungan gaji minimum, yaitu 14,60. Jadi, imagine, imagine. Misal, student saya pernah cerita begitu dia landed di Kanada, dia dapat kerjaan 2 minggu kemudian dan dia dibayar per jamnya itu 17 dolar. Misalnya ya, saya ganti nih 17 dolar. Misalnya. Lihat jumlahnya berapa. 17 dolar kalau 12 jam kerja. Oke, kalau cuma 20 jam kerja, dibayar 1.360 per jam. Sorry, per bulan. 40 jam kerja dibayarnya segini banyak. Jadi, jumlah, jadi upah minimum itu ya memang upah minimum. Tetapi kalau Anda, you can sell yourself when the interview mungkin kamu akan dikasih gaji yang lebih tinggi daripada upah minimum, kan? Nah, jadi maksud saya itu cara menghemat, cara menabung. Ya kan? Oke, tadi mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, sekarang, apalagi nih, saya mau, udah saya catat, kayaknya udah itu semua ya. Jadi, yang mau sekolah di sini. Saya ini lakukan untuk membantu Anda semua membuat financial plan. Bagi yang mau sekolah, bagi yang mau apa, pindah ke Kanada. Oh ya, saya bisa bikinin juga. Ini untuk yang membawa keluarga. Pada dasarnya, yang membawa keluarga itu, ini saya hapus dulu biar nggak bingung ya. Yang membawa keluarga itu agak beda perhitungannya daripada yang single. Oke, contohnya. Ini saya ubah lagi. 14.60. Kemudian, ini juga 14.60 ya. Sorry kalau agak kepanjangan, tapi ini supaya bisa detail. Oke. Untuk misalnya Anda yang sudah diterima, oke, Anda yang udah approve permanent resident-nya mau pindah, Bu, bagaimana perhitungan cost of living-nya? Misalnya, karena Anda memiliki dua anak atau tiga anak, jadi harus rent rumah. Ya kan? Rumah, the whole rumah. Atau the whole apartment. Gitu kan? Dan itu dulu saya rent misalnya satu apartment, dua kamar. Dan itu, waktu itu saya bayar sekitar 1.100. Tapi sekarang udah lebih mahal. Mungkin sekarang 1.500 misalnya di daerah New Westminster. Oke, kemudian Anda food-nya karena ini sekeluluh keluarga yang nggak bisa di-share-share, ya berarti mungkin lebih mahal kan? Karena ini kan untuk ayah, ibu, dan tiga anak misalnya gitu. Maka food-nya itu kira-kira mungkin sekitar 300 misalnya. Oke. Utilities-nya, kalau Anda rent, biasanya ini sudah termasuk. Bukan utilities listrik, tapi utilities untuk heat. Untuk listrik-nya, Anda tetap bayar 40 misalnya. Per bulan ya, ini per bulan, remember. Clothing-nya, ya oke deh, kita kasih misalnya, oke, kita budget-in misalnya 100. Ya, mau beli-beli baju. Kalau saya sih jarang ya, maksudnya saya dulu bawa semua dari Indonesia, jacket juga saya udah prepare semua dari, saya beli di Bandung, saya beli di manapun, semua jacket, anak-anak saya udah beli karena quality Indonesia itu one of the best. dan saya beli untuk yang winter clothing semuanya itu di Jakarta. Di Mangga 2 malahan itu ada di lantai 3 khusus untuk jacket-jacket yang quality export dan ternyata keren banget. Kita main ke Gunung Salju, anak-anak seneng dan nggak kedinginan karena memang quality dari jacket itu adalah jacket untuk quality export dan Rusia malahan ukurannya. Kan Kanada nggak sedingin Rusia lah gitu ya. Nah, oke. Transportation. Nah, ini dia. Untuk yang punya anak, sorry, 131 ini saya hitung untuk dua zone. Jadi ayahnya aja misalnya yang kerja. Berarti ayahnya naik bus ya. Misalnya untuk anak juga diperlukan nih, tadi kan. Untuk anak misalnya 58, jadi harus ditambah. Jadi makanya saya masukin misalnya transportation 300, misalnya gitu ya. Agak mahal memang kalau untuk yang berkeluarga. Caranya adalah menghemat untuk yang berkeluarga. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau Anda sudah tahu mau tinggal di mana, kemudian Anda mencari apartemen yang dekat dengan sekolah. Supaya anak-anak bisa jalan kaki. Nggak perlu bayar bus pas. Ya kan? Keseharian mereka jalan kaki selain sehat, juga menghemat biaya transportation. Ya, gitu dia. Waktu itu saya anak-anak nggak pernah bayar-bayar bus pas karena mereka dari SD sampai SMA, mereka jalan kaki. Jadi saya pilih rumah, pilih apartemen yang dekat sama sekolah anak-anak SD, kemudian mereka sampai SMP, pindah ke SMA, juga dekat. Jadi sampai SMA, saya bisa menghemat biaya transportation dan juga pasti menghemat biaya sekolah karena memang kita nggak pernah bayar uang sekolah ya. Karena anak-anak sampai SMA kan ditanggung sama pemerintah. Oke. Cell phone, internet, kalau sekeluarga, berarti nggak bisa 50. Mungkin Anda bayar sekitar 150. Oke. Cell phone, again, ini bisa menghemat 50. Cukuplah ya. Kuota-kuotanya, nggak usah macam-macam. Mau WhatsApp segala macam, pulang ke rumah, WhatsApp pakai Wi-Fi yang ada di rumah. Health insurance. Oke. Ini nggak bisa menghemat. Jadi karena Anda punya keluarga, ada kemungkinan Anda harus bayar lebih mahal. Tetapi, kalau Anda bekerja full time di sebuah company perusahaan manapun, setelah Anda lulus masa probation, Anda pasti ditawarin apakah ingin ikut, sorry, di-cover health benefit-nya oleh perusahaan tersebut. Nah, di-covernya itu very basic. Jadi, tapi cukup. Cukup gitu. Nah, biasanya ada lagi tambahan untuk gigi, untuk kacamata, segala macam. Itu nggak mahal. Nah, jadi usahakan kalau bekerja itu setelah 3 bulan masa probation selesai, kamu ke HR dan kamu bilang, Pak, saya, Bu, atau siapapun lah, saya pengen ikut health benefit untuk saya, istri, atau suami, dan anak-anak. Mereka nanti dibantuin ngitung. Nah, biasanya ada pembayaran sedikit untuk insurance, kesehatan, tapi itu dipotong gaji. Jadi, nggak apa-apalah. Oke. Sekarang monthly-nya berapa? 2.640, guys. Berarti, karena memang ini si ayah, katakanlah udah punya permanent resident, kamu kan nggak bakal kerja part-time dong, kerjanya full-time. Kurang nggak? Masih kurang. Nah, karena ini kan penghasilannya cuma 2.336, karena menggunakan upah minimum. Padahal expensesnya 2.640. Caranya gimana? Satu, tips dari saya. Pada saat interview, try your best, sell yourself, be confidence, mudah-mudahan diterima kerja, kemudian tidak dibayar udah upah minimum, tapi lebih tinggi. Insya Allah kan. Misalnya, kita harus positif dong. Misalnya, Anda dibayar 17 dolar. Karena ada beberapa company, gaji awalnya aja, bukan gaji upah minimum, ada yang gaji awalnya langsung 19 dolar. gitu loh. Ada. Jadi, misalnya kita bayar, ambillah tengah-tengahnya 17 dolar. Kita lihat. Cukup nggak? Cukup. Ya. 27.20 income-nya, expensesnya 26.40. Tapi, bu, kurang bu. Saya pengen ada lebihan. Either kamu pass probation, biasanya dinaikin gajinya. Misalnya jadi 18 misal ya. Oke. Lumayan kan? Naik. Atau, second job. Jadi, para ayah ini di sini, itu biasa banget mereka punya second job. Jadi, yang pertama full time job itu, kerja dari jam 9 sampai jam 5. Kemudian mereka kerja lagi jam 6 sampai jam 9 malam misalnya di warehouse mana atau di restoran mana. Buat saya itu suatu hal yang biasa. Dan juga karena di tempat saya ini nggak ada macet. Kita juga kerja jarang stres. Hampir nggak pernah stres ya. Jadi, kita tuh pulang kerja tuh bener-bener seger. Alhamdulillah. Kemudian, oh masih ada tenaga, masih ada energi. Jadi, mostly juga my student kalau mereka lagi liburan, mereka kerja 2 job. Jadi, itu dibolehin untuk yang permanent resident. Kalau yang student kadang-kadang untuk 2 job itu terlalu riski karena takutnya sakit ya. Nah, kalau yang udah permanent resident, karena sebenarnya permanent resident itu kan udah nggak ada obligation apapun. Anda boleh kerja kapanpun, dimanapun. Udah nggak perlu izin kerja karena Anda sudah dianggap sebagai penduduk tetap. Penduduk tetap. Nanti saya akan bicara lagi mengenai permanent resident. Intinya, as a permanent resident itu memang one of the best. Selain kita, itu dianggap sebagai penduduk tetap. Anak-anak juga dapat child benefit. Kemudian juga sekolah juga udah nggak bayar. jadi hemat, 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 hemat. Oke, ini udah kelamaan ya. Tapi mudah-mudahan ini semua berguna. Ini adalah sharing dari saya termasuk tips dan strateginya yang tadi. Jadi, intinya satu itu hidup hemat, sederhana, simple, tapi quality of life-nya di Kanada itu Alhamdulillah enak sekali. Untuk ibadah sangat enak. Untuk juga jalan-jalan menikmati alam. Kemudian kita kalau weekend itu jalan-jalan mau ke gunung, mau ke laut, mau ke danau, itu kita nggak pakai. Sorry, nggak ada biaya lain kecuali ya tadi ini. Kita udah bayar duluan kan bus-pasnya. Jadi kemana-mana ya pakai bus. Dan di sini tuh enak bus-nya. Transportation-nya enak, naik ferry enak, naik kereta enak. Karena memang itu adalah dijamin oleh pemerintah. Karena pemerintah kan menggunakan uang dari taxpayer. Oh iya, by the way, jangan lupa ya, ini tadi semua income belum dipotong text, tapi text-nya juga nggak mahal kok. kalau misalnya Anda di bawah, ada bracket-nya, jadi di bawah 40 ribu per tahun, dipotongnya cuma 5 persen. Nanti kalau misalnya gajinya udah tinggi, dipotongnya ya 10 persen. Ya menurut saya ya oke lah, karena kita kan memang harus bayar pajak ya. Ingat bayar pajak. Nah, uang dari pajak itulah dilimpahkan kepada untuk pembayaran sekolah. Jadi orang-orang yang memiliki status permanen residen, anak-anaknya udah nggak bayar sekolah mulai dari 0 sampai SMA. Kemudian transportation, makanya semua di sini nyaman, Alhamdulillah enak, jalan-jalan kemana-mana. Nah, itulah tips dari saya. Jadi bagi yang student ke sini, silakan lihat ini semua, pelajari, and then bikin financial plan for yourself. Let me know kalau Anda udah siap untuk datang sebagai student. Permanen residen, ini bisa dijadikan acuan. karena inilah yang saya lakukan pada saat saya pertama kali landed di Kanada. Hopefully ini berguna. Saya akan upload terus konten-konten yang lainnya yang mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa. Selamat sore dari Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you so much everyone. Sehat-sehat ya. Semangat, semangat, semangat. Selamat menikmati.